Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini cara menggunakan aplikasi True Color di handphone Samsung Galaxy M32 dan handphone Samsung seri lainnya Simak terus videonya Oke guys, kita langsung saja cara menggunakan aplikasi True Color Yang pertama, kita akses dulu Play Store dan ketikkan saja di sini True Color Nah, seperti ini True Color Kita download dan install dulu di handphone-nya Nanti tampilannya akan begini ya, kalau ada panggilan masuk ya Penipuan asuransi Oke, kamu bisa lihat-lihat di sini ya Nah, ini dia Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan melihat gambar ini Dan kita akan coba cara penggunaannya seperti apa Oke guys, True Color-nya sudah bisa dibuka dari sini Kemudian, kamu juga bisa buka dari sini Setelah itu, kamu pilih memulai Nah, di sini kamu pilih True Color Kemudian, jadikan The Foul Nah, di sini muncul seperti ini Tetapkan True Color sebagai aplikasi nomor penelpon atau spam The Foul Anda Jadi, di sini pilih True Color Kemudian, jadikan The Foul Pilih lanjutkan Kemudian, masukkan nomor handphone Anda Sebagai contoh, ini saya coba masukkan nomor handphone yang saya pakai Setelah memasukkan nomor, kita lanjut untuk mendaftar ya Setelah itu, kita pencet konfirmasi Kemudian, setuju dan lanjutkan Nah, dia akan menelpon nomor tersebut Tidak perlu menjawab ya Nah, kalau telpon tidak bisa Kita memasukkan nomor di sini ya Nomor yang dikirimkan SMS ya Kamu tinggal ketikkan saja Sesuai yang ada di SMS Oke, ini sudah selesai Sekarang, kita membuat profile ya Menggunakan akun Kita gunakan akun Google saja Kamu juga bisa ketik nama secara manual di sini Kita menggunakan akun Google saja yang sudah ada Yang sudah sinkron di handphone ini Kita pilih akunnya Akun Google-nya Nah, setelah itu Di sini ada tampilan begini Kamu tinggal ikuti saja Pilih selanjutnya Selanjutnya Nah, di sini ada Tampilan ya Memblokir panggilan spam dan pesan yang mengganggu dengan mudah Oke, di sini untuk SMS juga diganti dengan aplikasi TrueColor Nah, jadi seperti ini ya Kalau yang merah ini kurang bagus seperti itu ya Oke, mengerti Jadi, selanjutnya kita tidak cadangkan saja Nah, di sini ada TrueColor Premium Kita pilih yang nanti saja Kita tidak menggunakan yang Premium Kita menggunakan yang biasa saja Oke, selanjutnya Kalau teman-teman kalian ada yang menggunakan TrueColor juga Akan tampil di sini juga Ini menggunakan TrueColor ya Ini dia Dia menggunakan TrueColor juga Di sini ada kontak Jadi, pastikan lawan Anda menggunakan TrueColor juga Oke Kemudian di sini ada Blokir Jadi, kamu bisa memperbarui Spammer Top secara otomatis ini di-onkan saja Tapi ini berbasis Premium ya Oke, pencet kembali Nah, yang di bawahnya ini tidak Premium ya guys Nah, Blokir Spammer Top Ini diaktifkan Blokir nomor tersembunyi diaktifkan Blokir nomor dari luar negeri itu Keblokir ya Kalau tidak Kalau ada telepon masuk dari luar negeri Ini akan di-blokir Bisa off-kan Bisa on-kan Sesuai dengan keinginan Anda ya Jadi, ini saya tidak Blokir saja Biarkan saja ada foul seperti itu Di sini ada pribadi kontak-kontak kita Kemudian di sini ada bintang Di sini ada SMS ya SMS Kemudian di sini yang mengandung Spam ya Ini VW-nya ini mengandung Spam ya Laporan Spam seperti itu Dia akan menandai sebagai Spam Nah, kurang lebih seperti itu Cara penggunaan dari aplikasi TrueColor Silakan kalian explore sendiri ya Di handphone kalian masing-masing Jadi, pastikan kawan atau teman kalian Juga menggunakan aplikasi TrueColor ya Nah, di sini yang paling atas Tricare ya Kita pencet Nah, ini Ini dibilang Spam ya 479 Laporan Spam Ini Tricare Aktifasi panggilan Ini kelihatan ya Laporan Sebanyak sekian Nah, begini jadinya Bisa Anda blokir Bisa Anda blokir Kalau ini memang Spam ya Dan di sini ada juga pesan Nah, kita bisa mengirim pesan dari sini Oke guys, seperti itu penjelasan saya Tentang aplikasi TrueColor Silakan kalian coba di handphone kalian masing-masing Terima kasih telah menonton video saya Dan tutorial lainnya cek di sini Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.